Saya Irma Husan, saya diutus dari BPK KAJ. Saya seorang istri dengan seorang ibu dari dua orang anak. Saya sangat diberkati Tuhan dengan dua orang anak yang sulung sudah seorang pria muda, dia sudah berusia 15 tahun, dan yang bungsu dia masih seorang gadis cilik yang berusia dua tahun. Kebetulan kami sekeluarga juga berdomisili di paruki Durensawit. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sum ini sebagian besar, kita sudah tidak asing satu sama lain karena kita sering ketemu di gereja. Tahun lalu, sebelum era COVID-19. Tahun ini kita pasti tidak pernah bertemu di gereja lagi, kan? Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, demikian perkenalan singkat saya. Sebelum kita sharing lebih dalam lagi, mari kita baca terlebih dahulu surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, bab 1, ayat 10-17. Saya bacakan saja ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, Aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kephas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Kristus dan Gayus. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, saya ingin mengajak Bapak-Ibu untuk melihat latar belakang dari kisah ini. Kisah ini, perikop ini adalah perpecahan di dalam jemaat. Kalau kita lihat di sini, cerita ini terjadi, kisah ini terjadi di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota besar. Kota yang sangat terkenal, karena kota itu adalah kota pelabuhan. Kota di mana dia menjadi tempat yang disinggahi atau dilewati orang. Oleh sebab itu, Korintus itu adalah kota pusat perdagangan, kota kebudayaan dan pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari geografis Korintus, maka kita bisa tahu bahwa penduduk Korintus itu adalah penduduk yang majemuk. Penduduk itu merupakan campuran dari orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dan orang-orang Yahudi. Kalau seandainya kita mau gambarkan, kurang lebih seperti Jakarta. Jakarta ini juga adalah kota besar, di mana kota yang menjadi tempat lalu-lalang tempat perdagangan, ataupun Surabaya. Surabaya juga begitu. Atau Makassar. Makassar tempat asal saya juga seperti itu. Kota-kota tersebut itu adalah kota besar, yang merupakan sentral perdagangan. Maka penduduk yang ada di dalamnya juga adalah penduduk yang banyak penduduk pendatang, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kalau kita baca di kisah para rasul, di situ kita bisa tahu bahwa Paulus itu tinggal di Korintus itu agak lama. Kurang lebih sekitar 18 bulan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di kisah para rasul. Selama di sana, Paulus, seperti yang dia katakan bahwa, dia diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, bukan dengan hikmat perkataan, tetapi supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, kita bisa lihat bahwa Paulus di sana, dia memberitakan Injil, dia melayani umat yang begitu banyak. Dia membaptis Crispus. Crispus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia baptis bersama seisi rumahnya. Selain itu, Paulus juga membaptis Gaius dan Stephanus, beserta keluarga mereka juga. Nah, dari kisah ini, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah, wow, Paulus ini pasti punya banyak fans. Pasti dia punya banyak fans di sana pada saat itu. Dan dia juga pasti punya fans yang fanatik, yang sangat mengidolakan dia. Kemudian, disitu dikisahkan bahwa Paulus kemudian meninggalkan Korintus. Pada saat Paulus meninggalkan Korintus, datanglah Apolos. Datanglah Apolos. Apolos berasal dari Ephesus. Apolos itu adalah seorang Yahudi yang sangat terpelajar juga. dia sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi, dia itu seorang pewarta, seorang pewarta Injil yang sangat fasih berbicara dan dia sangat mahir soal-soal kitab suci. Nah, kalau kita lihat, setelah Korintus ditinggalkan oleh Paulus, kemudian masuklah Apolos dengan pengajaran-pengajarannya, padahal yang diajarkan juga tentang Kristus, bisa dipastikan bahwa Apolos juga memiliki fans seperti Paulus. Dan fans itu juga adalah fans yang fanatik juga. Perlu diingat bahwa baik Paulus maupun Apolos, mereka berdua merupakan pelayan Yesus Kristus. mereka bukan memberitakan hal tentang diri mereka sendiri, tetapi mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Jadi, yang mereka beritakan adalah sama, poinnya sama, tentang Yesus Kristus. Mereka berdua adalah pelayan Yesus Kristus yang setia, dan mereka juga menjadi penolong iman, dan pembawa sukacita bagi penduduk di Korintus pada saat itu. Ternyata muncul perpecahan. Pertanyaannya, pasti muncul pertanyaan pada saat kita membaca itu, muncul pertanyaan, kenapa sih orang-orang itu menjadi fanatik? Kenapa timbul perpecahan seperti itu? Orang-orang menjadi fanatik karena kekaguman yang berlebihan kepada seorang tokoh, kepada satu tokoh. Sehingga dampaknya terjadi kelompok-kelompok di mana kelompok-kelompok itu ingin menonjol satu sama lain, satu dari yang lain. Kadang sampai ada kelompok yang menganggap, kelompokku paling benar loh, di luar kelompokku, itu tidak benar. Kelompokku paling baik, di luar kelompokku nanti dulu. Atau bahkan agamaku, di luar agamaku itu kafir, atau tidak benar. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal yang berlebihan seperti ini, inilah yang sering mengakibatkan intoleransi. Intoleransi itu adalah tidak ada toleransi. Di sini, dalam surat Rasul Paulus, dia kembali mengingatkan bahwa mereka semua murid Kristus. Mereka memberitakan Kristus, mereka melayani Kristus. Bukan murid Paulus, bukan murid Kephas, atau bukan murid Apolos. Tetapi mereka semua adalah murid Kristus. itu yang kembali diingatkan oleh Paulus, lewat bacaan ini. Pada saat merenung tentang ini, saya tiba-tiba teringat dengan kejadian-kejadian kita. ternyata bacaan ini sangat relevan dengan kehidupan manusia saat ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa Pilkada DKI dan Pilpres yang lalu. ada beberapa yang senyum-senyum. Saya sempat membaca, pada saat itu, saya sempat membaca, itu kan rame sekali, rame sekali, bahkan ada kubu-kubu 01, 02. Kira-kira seperti itu. Saya sempat membaca beberapa kejadian, membaca di sosmed, maupun itu tersebar di grup-grup. Entah itu benar atau tidak benar. Tetapi, semoga itu cuma lelucon belaka. Tetapi, kurang lebih lelucon itu menggambarkan bahwa ada hal-hal yang terjadi sebenarnya di dalam peristiwa itu. Saya teringat dengan ada suami, ada kisah suami yang pulang dari kantor, dia kelaparan, dia tanya sama istrinya, hari ini kita makan apa? Dia buka meja makan, dia buka tudung sajinya, ternyata tidak ada makanan. Dia tanya, loh kok tidak masak? Jawaban istrinya adalah, kita kan berbeda pilihan. Karena perbedaan pilihan itu, istrinya menolak untuk masak. Bahkan, ada, saya juga membaca, ada dua saudara, mereka serumah, mereka tidak saling berkomunikasi. karena pilihan mereka berbeda. Karena itu saja, sering dapat terjadi, sikap dapat terjadi perpecahan. Itu saya baca di sosmed. Kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak, tetapi kurang lebih seperti itu kalau terjadi perpecahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ kita bertanya-tanya. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa harus ada perpecahan seperti itu? Itu terjadi karena orang tersebut begitu fanatik dengan calon pilihannya, sehingga terjadi intoleransi. Timbul sikap tidak mau tahu dengan pilihan orang lain, dan menolak dengan keras pilihan orang lain. Dan karena itu, bukan merupakan kebenaran untuk dia, jadi dia menolak. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata fanatik yang berlebihan itu dapat berdampak negatif. Dapat mengakibatkan hilangnya rasa toleransi, hilangnya persaudaraan, dan bahkan terjadi perpecahan. saya teringat dengan curhatan salah satu kakak angkat saya. Saya punya kakak angkat yang sangat banyak, yang cukup banyak di Makassar. dan pada saat itu, pada saat saya ingat pada saat pemilihan presiden, itu dia memiliki pilihan yang berbeda dengan istrinya. Kakak angkat saya itu menolak untuk, yang terjadi adalah bukan mereka bermusuhan, tetapi puji Tuhan mereka saling bertoleransi satu sama lain. Mereka menolak untuk berbicara tentang jagoan-jagoan mereka pada saat itu. Ketika sang istri dengan teman-teman berkumpul di rumah, kebetulan sang istri itu adalah pendukung aktif salah seorang capres pada saat itu, kakak saya lebih memilih untuk keluar dari rumah. Karena dia khawatir kalau dia di rumah, dia akan terprovokasi dan dia akan menjawab. Begitupun sebaliknya, ketika kakak saya berkumpul dengan teman-temannya, dan berbicara tentang dukungan yang diberikan kepada calon yang lain, sang istri dengan sangat bijaksana, lebih memilih untuk di kamar, berdiang di kamar, tetapi dia menyediakan penganan-penganan, snack-snack untuk suaminya dan teman-temannya. Setelah itu dia memilih masuk kamar dan nonton film Korea, daripada dia nguping pembicaraan suaminya. Dan bagi mereka berdua, mereka dapat berbeda. Tetapi mereka tidak mau perbedaan itu menyebabkan perpecahan di dalam rumah mereka. Dan itu pengalaman yang dialami sendiri oleh orang dekat saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita berada di dalam masa Advent pertama. Kuskupan Agung Jakarta mengangkat tema besar dalam masa Advent ini, yakni Aku, Kamu, Kita Bertetangga. Dan saya percaya, ini bukan sekedar tema yang diangkat tanpa makna, tanpa maksud, dan tanpa tujuan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita lihat pertemuan pertama ini, subtema yang diangkat adalah toleransi menyempurnakan keberagaman. Toleransi menyempurnakan keberagaman. Bayangkan, kalau kita berada di sebuah kampung yang sangat, saya ingin mengajak Bapak, Ibu untuk membayangkan bersama, mari kita membayangkan kita berada di satu daerah yang sangat indah, satu kampung yang sangat indah yang baru kita kunjungi. Kampung itu sangat luas, saking luasnya, kalau kita mengunjungi, ingin mengelilingi kampung yang indah itu, kita harus menggunakan mobil. Kampung itu memiliki patung yang bercorak bunga ros, bunga mawar merah di depan kampung itu. Jadi, kalau kita masuk, mau masuk ada satu gapura yang di depannya ada patung bercorak bunga ros merah. Sebagai tanda bahwa di kampung itu penduduknya semuanya menanam bunga ros berwarna merah. Coba kita bayangkan. Jadi, kita masuk, kita naik mobil, masuk ke dalam, kita bawa kendaraan, kita melihat patung bunga ros warna merah. Kita masuk ke dalam, kita berjalan-jalan, sepanjang rumah hiasannya adalah bunga ros berwarna merah. Di halaman rumah, bunga ros warna merah. Kita lihat di pagarnya, pagarnya juga penuh bunga ros berwarna merah. Bunga ros berwarna merah itu sangat indah. Tetapi kita bayangkan kalau kita melihat itu selama setengah jam, kira-kira kita mengelilingi kampung itu selama setengah jam, kita melihat pemandangan yang sama di tiap rumah, itu-itu saja, apa yang terjadi? Saya yakin kita akan bosan. Kita akan bosan, bahkan kita menutup mata sekalipun, kita akan terbayang ros merah pada saat itu. Begitupun sebenarnya di dalam komunitas. Di dalam keluarga dan di dalam komunitas. Dalam keluarga, di dalam komunitas, kita pun berbeda-beda. Sangat tidak menyenangkan jika semuanya itu terlihat sama. Keberagaman itu sangat indah. Bisa Bapak-Ibu bayangkan, kalau dalam satu keluarga atau satu komunitas, semuanya hanya memiliki satu selera, satu keinginan, satu pendapat. Semuanya pasti terasa biasa-biasa saja dan cenderung membosankan. Karena kita cuma melihat semuanya dari satu kacamata. Keberagaman itu indah. Indah jika disertai rasa memahami satu sama lain. Rasa toleransi satu sama lain. Tanpa rasa memahami satu sama lain, tanpa rasa toleransi satu sama lain, yang ada adalah seperti jemaat di Korintus. Akan ada perpecahan. Keluarga adalah komunitas awal. Kenapa KAJ mengangkat bulan Advent ini, dengan toleransi yang pertama? Kenapa? Karena kita membelajari toleransi itu dari keluarga yang paling pertama. Keluarga adalah komunitas awal. Di mana kita belajar mengenai perbedaan. Kita belajar untuk berjalan selaras di dalam perbedaan itu. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang toleransi. Belajar untuk saling menerima perbedaan. Belajar untuk saling memahami perbedaan. Belajar bahwa perbedaan itu sangat indah. Keluarga itu bukan hanya keluarga kita di rumah. Bukan hanya keluarga saya, anak-anak, dan suami saya. Bukan cuma Bapak-Ibu dengan anak-anak, dengan pasangan. Tetapi komunitas, PD kita juga adalah keluarga. Keluarga di mana kita harus belajar, kita harus bertumbuh, dan karakter kita dibentuk. Jika Bapak-Ibu memperhatikan, saat ini saya menggunakan background merah. Bernuansa Natal. Dan secara khusus saya buat background dengan logo PD Santa Ana. Baju saya berwarna putih. Outernya berwarna hijau. Kelihatan indah, bukan? Coba Bapak-Ibu bayangkan, kalau saya menggunakan baju, background saya merah, latar belakang logo Santa Ana juga warna merah, terus baju saya warna merah. Maka, saya yakin Bapak-Ibu cuma akan melihat ke wajah saya. Baju saya tidak kelihatan. Karena tertutup. Semuanya seragam, warnanya merah. Dan akan sangat tidak menarik. Natal itu identik dengan warna yang berbeda. Kiasan yang beraneka bentuk yang digantung di pohon natal. Yang menciptakan keindahan dan menimbulkan sukacita bagi yang melihatnya. Bapak-Ibu pasti sering mendengar, terutama yang punya anak-anak, si Susan pasti biasa mendengar quotes yang berbunyi, every children are unique. setiap anak adalah unik. Bahkan kalau kita lihat kembar identik sekalipun, mereka punya karakter yang berbeda. Keinginan yang berbeda. Hobi yang berbeda. Saya punya ponaan kembar. Mereka kembar identik. Bukan ponaan, sepupu saya. Mereka kembar identik. Tetapi mereka memiliki karakter yang sangat berbeda. Yang satu, si kakak ini cenderung lebih tomboy. Sedangkan yang satu, sangat feminin. Jadi mereka memiliki hobi yang berbeda. Mereka memiliki karakter yang berbeda. Mereka punya keinginan yang berbeda. Kalau kita lihat dari bacaan di atas, kembali kita baca, Rasul Paulus menekankan rasa se-ia sekata. Rat bersatu, sehati sepikir, dan tidak ada perpecahan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Kan setiap manusia adalah unik. Jawabannya adalah toleransi. Toleransi yang seperti apa? Kira-kira yang diinginkan Yesus. Terutama di masa Advent ini, kita semua, tanpa terkecuali, diizinkan untuk memperbarui diri kita, diajak untuk membaharui hati kita, menyiapkan hati kita, dan hati kita kembali dimurnikan. Apakah Yesus memberikan kita contoh toleransi? Ternyata ada. Kalau Bapak Ibu baca, bacaan tentang orang Samaria yang baik hati, itu adalah contoh toleransi yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tentang seorang Samaria yang baik hati, dia dianggap kafir, tetapi dia mau menolong orang Yahudi yang baru dirampok. Inilah toleransi yang Tuhan Yesus inginkan. Terlebih di masa pandemi ini, kita harus saling menolong, kita harus saling peduli, kita harus saling peduli satu sama lain, tanpa melihat orang itu dari kelompok mana, atau dari golongan mana, atau dari keluarganya siapa, atau dari PD mana. Berdasarkan bacaan di atas, bacaan ini, ada ternyata ada beberapa cara yang dapat kita lakukan di dalam praktek toleransi kepada sesama. Poin yang pertama. Poin yang pertama ada di ayat 17. Poin yang pertama, kita harus menyadari kalau kita diciptakan untuk memberitakan Injil lewat kehidupan kita. memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Bukan dengan hikmat perkataan, tetapi dengan cara hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada di ayat 13. Adanya kerendahan hati, dan saling terbuka satu dengan yang lain, tidak menganggap kelompokku lebih daripada yang lain, keluargaku lebih dari yang lain, atau saya sudah lebih baik. Jadi poin yang kedua, adalah kerendahan hati, saling terbuka satu sama lain. Poin yang pertama, kita diciptakan untuk memberitakan Injil lewat kehidupan. Yang kedua, kerendahan hati, dan saling terbuka satu dengan yang lain. Poin yang ketiga, mari kita belajar untuk melihat dari sisi orang lain. Bukan dari sisi kita melulu. Tetapi mari kita belajar untuk memahami kalau setiap orang itu berbeda. Tidak ada orang yang sama. Di dalam satu kelompok pun ada perbedaan. Tetapi mari kita belajar untuk saling memahami, dan kita belajar untuk melihat dari sisi orang lain. Dari sisi orang lain, bukan dari sisi kita. dan poin yang terakhir adalah, ini saya ambil dari Advent kita, mengaplikasikan rasa toleransi lewat menolong, bergaul, peduli kepada orang lain tanpa memikirkan dia dari golongan atau kelompok mana, dan mengaplikasikan tujuan Advent yang pertama, yakni membagikan kasih dan membangkitkan harapan bagi sesama. Mari kita belajar untuk mengaplikasikan itu minggu ini. Kita jadikan itu sebagai sebagai kerinduan kita untuk lebih baik lagi membagikan kasih, bertoleransi kepada orang lain di luar dari kelompok kita. bukan cuma kepada kelompok kita. izinkan saya menutup perundungan ini dengan sharing. Saya berasal dari keluarga besar yang memiliki perbedaan pola asu dan perbedaan kultur. Jadi, keluarga papa saya, papa saya itu memiliki saudara yang begitu banyak, mama saya juga begitu banyak, terutama papa saya karena saya besar di keluarga papa saya lebih banyak. Pada saat keluarga papa saya itu di dalamnya mereka kawin-mawin dengan orang yang beragama lain, bukan berasal dari suku yang sama. Jadi, keluarga kami itu hampir semua agama ada di dalam. Dan lima hari yang lalu oma saya meninggal. Tuhan masih mengizinkan saya untuk dua minggu sebelum oma berpulang ke rumah bapak, Tuhan masih mengizinkan saya untuk pulang ke Makassar untuk menjenguk oma saya. Saya di Makassar selama seminggu. Selama seminggu yang saya lihat adalah hari hari pertama saya pulang, saya katolik, tante saya beberapa katolik, tetapi keluarga besar kami sebagian besar Buddha. Nah, pada saat saya pulang, pada saat itu ada kerinduan untuk memanggil imam untuk mendoakan oma. Keluarga besar yang lain itu sangat mendukung. Bahkan paman saya, om saya, itu dia seorang penganut agama Buddha yang sangat kuat, bahkan dia yang menyediakan tempat untuk berdoa, dia yang mengatur segalanya, bahkan pada saat berdoa sekalipun dia mengikuti prosesi doa itu. Nah, besoknya paman saya yang beragama lain juga begitu, memanggil pemuka agama lain untuk ayo datang berdoa untuk berdoa untuk oma. dan selama seminggu di situ saya melihat bagaimana keluarga kami itu tidak pernah ada rasa bahwa oh, kalau seandainya oma dipanggilkan pemuka agama lain, itu kan bukan agama dia. Tidak pernah ada rasa seperti itu. Tetapi dengan toleransi, dengan kebersamaan, mereka saling membantu, bahkan mereka mengikuti. sampai kemudian saya pulang kembali ke Jakarta, seminggu kemudian saya mendengar bahwa oma meninggal. Itu terus terjadi. Selama, jadi pada saat oma meninggal, sedikit pun tidak pernah ada perdebatan bahwa oma nanti kita harus buat seperti ini ya. terus kalau saya mau buat doa, tidak boleh. Tidak, tidak ada perbedaan seperti itu. Tetapi keluarga besar saling bertoleransi dan jika ada yang ingin mendoakan, silakan, silakan. Dan sangat terbuka. Bahkan sampai hari ketiga oma meninggal pun itu diadakan misa di rumah oma dengan dihadiri oleh beberapa keluarga yang katolik. dan yang non-katolik. Itu juga hadir semua. Di situ saya bisa melihat, saya bisa merasakan saya kebetulan tidak pulang, tapi saya bisa merasakan bahwa di dalam rasa kehilangan kami yang begitu mendalam akan kepergian oma, saya dapat melihat dan saya dapat merasakan bagaimana kebersamaan itu, toleransi itu keberagaman itu malah menjadi kekuatan. Toleransi itu malah menjadi kekuatan untuk terus saling menguatkan, saling memberi harapan untuk bangkit dari kesedihan. dengan mengaplikasikan cinta kristus lewat toleransi antara sesama kita, maka kita, Bapak dan Ibu dan saya juga, kita dapat menjadi pembawa harapan bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita belajar bertoleransi. Toleransi itu menimbulkan perdamaian. Keberagaman itu indah. semoga masa Advent ini kita dapat membawa harapan bagi semua orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga kita atau bahkan di dalam komunitas kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Mesias, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Alah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali dimurnikan lewat masa Advent ini. Terima kasih Bapak, kami telah Kau ingatkan kembali akan kasihmu kasih yang tidak pernah membeda-bedakan. Biar di masa Advent ini Bapak, kami ingin berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi dalam kasih, lebih bertoleransi kepada sesama kami, lebih memahami sesama kami dan memiliki kepekaan dan empati lebih kepada sesama kami. Biarlah di masa ini Bapak, kami dapat lebih saling menyemangati dan saling mendukung, juga saling menguatkan sebagai saudara, terutama bagi sesama di sekitar kami, baik itu di lingkungan tempat tinggal kami, maupun di lingkungan pekerjaan kami, ataupun komunitas dimanapun kami kau tempatkan. Biarkan kasih-Mu senantiasa memberikan kami rasa kesatuan hati dan kasih-Mu membuat hati kami dipenuhi sukacita menyambut Natal yang akan segera tiba. Semua doa syukur ini kami persembahkan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sesama Bapak dan Putra dan Rokdus. Amin. Terima kasih Bapak-Ibu saya kembalikan. Selamat menikmati.